It's the way this night, my baby. Please stay with me, at least you'll go. Sepenggal lagu romantis tadi sudah sangat familiar di telinga pencinta musik pop jazz. Bagi sepasang kekasih yang tengah kasmaran, lagu tadi bisa menjadi ekspresi cinta yang sedang bersemi. Tapi tak banyak yang tahu kalau lagu tersebut lahir dari Daniel Stahulaika, pria bertampang kobo yang kini tinggal di negeri kincir angin Belanda. Selama beberapa hari ke depan, Daniel bersama Elis, istrinya, akan berada di Indonesia untuk mengikuti festival Java Jazz. Tapi bagi Daniel yang telah 10 tahun meninggalkan Indonesia, ini adalah kesempatan untuk melepaskan kerinduan akan negeri kelahirannya ini. Aku kangen. Nanti, besok hari Sabtu, aku kasih performance di Java Jazz. Aku rasa itu yang satu emosional. Dan aku juga bilang berumum, aku kangen mereka. Sebelumnya aku bermain, aku mau ucapkan, aku punya bahasa mungkin ada patah-patah, ada rusak. Maksudnya aku harus bilang, lakukan mereka. Pada kesempatan ini, Daniel juga mau mendatangi kantor karya cipta Indonesia atau KCI, guna membereskan lagu-lagunya yang selama ini dibajak oleh beberapa perusahaan rekaman. Meski tidak menyebut angka, namun kerugian Daniel Stahulaika bisa mendekati miliaran rupiah. Sungguh sebuah ironi di tengah popularitas seorang Daniel Stahulaika. Mungkin kita di masa depan bisa bekerjaan sama juga. Bukan di Bunga Semera, bagaimana kita memenuhi keberkasiungan, kita bisa bekerjaan sama. Oleh karena aku juga tahu, banyak artis-artis dari Indonesia, juga punya kesehatan, ada di Belanda, dan juga punya kesehatan, ada di Bajak. Menyinggung soal perjalanan hidupnya, laki berusia 56 tahun ini punya catatan sejarah yang unik. Dia lahir di Semarang sebagai putra berdarah Ambon. Jadi hubungan orang tua yang semula tidak direstui. Gini, bapak ketemu mama di Bandung. Citanya bagus juga. Dari mama punya, mamaku punya mama, punya orang tua. Nggak mau anaknya berkumpul dengan orang. Dan itu orang, bapakku. Nah, gini, gimana saja lah. Terus, mereka lari. Dari mama, bapak lari. Terus, mereka pindah ke Semarang. Dapat papan-papan kekerjaan di Semarang. Terus, ya, dengan kaki gini mama, dengan hamil. Tepuk-tepuk-tepuk. Daniel sangat mengagumi sotok ibunya yang pandai bernyanyi. Dan bagi ibu-ibu yang kini tengah hamil, pengalaman si Daniel kecil berikut ini mungkin berguna bagi Anda dan calon bagi Anda. Sayang, sang ibu dia telah meninggal. Dan sejak tahun 1995, Daniel hijrah ke Belanda setelah menikahi Elis, wanita asal negeri kincir angin tersebut. Semua kenangan itu seakan dirangkumnya dalam tembang favoritnya berikut ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!